Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Rambadani Di sini saya sedang berada di kediaman makam pahlawan Yaitu Dr. Andes Jaihaji Ilham Calid Kalian tahu tidak uang Rp5.000? Ya, untuk lebih jelasnya, berikut saya Dr. Andes Jaihaji Ilham Calid atau yang kerap disapa dengan panggilan Pak Ilham Lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 Disetui dekat kecamatan Kota Baru, bagian Tenggara Kalimantan Selatan Dia merupakan anak sulung dari lima bersaudara Di pasangan Haji Muhammad Calid, penghulu asal Amutai Mulut Sungai Tengah sekitar 200 km dari Panjarmasin Sejak kecil, Jaihaji Ilham dikenalan sangat cerdas dan pemberani Saat masuk SR, ia langsung duduk di kelas 2 Karena bakat kebetulannya yang mulai terlihat dan terasa Selepas SR, Jaihaji Ilham melanjutkan pendidikan ke Madrasa Arashidah Beliau tumbuh dan gandrum dengan pengetahuan Jaihaji Ilham mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum lainnya Pak Ilham adalah ulaman kretual, diawai dalam politiknya yang cerdas Beliau menjabat ketua umum PPNU terlama 28 tahun Selain itu, Jaihaji Ilham juga merupakan tahap satu anggota NU Yang berhasil menjabat pemimpinan tertinggi di pemerintahan Yang ini sebagai wakil pandangan menteri di era Presiden Soekarno pada tahun 1959 Hingga akhir wapaknya pada tanggal 11 Juli 2010 Jam 8 waktu Indonesia Barat Di kediamannya, Kompleks pesantren Darul Ma'arif, CPT Jakarta Selatan Pak Ilham meninggal karena sakit yang diperintahnya Hingga dimakamkan di Cisarua Bogor, Jawa Barat Yang merupakan tepat peristirahan terakhir Bagi Dr. Randas Jaihaji Ilham Jalit Itulah kisah singkat dari salah satu pahlawan nasional Indonesia Untuk mengenang jasa-jasanya Pemerintah secara resmi mengeluarkan mata uang 5 ribu Yang menampilkan wajah Jaihaji Ilham Jalit pada 19 Desember 2016 God bless